Oke ya, jadi selamat pagi Hari ini saya akan menunjukkan bagaimana cara membuat ARD atau rapur digital untuk guru itu bisa secara online ya Sekarang silahkan carakan virtual box nya seperti biasa, start Ketika start Kita tunggu start nya, bentar Oke ya, ini aplikasi rapur digital nya sudah disini Disini ada untuk Radul Adfal, kemudian untuk Ibtidaya, Madrasa Senawiyah dan Madrasa Aliyah ini berjalan sangat baik ya Sekarang bagaimana cara kita mengonline-kannya Kita memerlukan bantuan dari mikrotik Harus ada mikrotik Pertama, setting dulu Disini bisa masuk ke IP Kemudian pilih Firewall Setelah pilih firewall, kalian harus masuk ke bagian NAT Ini, silahkan buat baru, saya contohkan seperti ini Ya, plus Ini Pilihlah DHT NAT Kemudian ini DHT address Itu alamat IP public kita Misalnya saya menggunakan IP public saya itu 192.168.140.1.101 Kemudian ini protokol wajib diisi Kemudian DHT port itu port public Misalnya port public saya adalah 80 Ya, disini Sudah oke Selanjutnya masuk ke bagian Aksen disini Ini juga pilih DST NAT Kemudian Ini adalah komputer Kita yang tadi Yang IP ini IP 254 dengan port 85 Kita masukkan disini 192.168.88.254 Kemudian portnya juga dipilih Portnya itu tadi saya menggunakan port 85 Langsung saya apply Oke Sekarang saya coba Masuk Masuk-masuk ya Saya langsung coba Masuk ke IP ini IP public saya 192.18.140.11 Oke ya Jadi setelah kita replace seperti ini Karena pengada pengaturan IP public ini Jadi otomatis ketika dibakses Dimanapun dengan IP ini Otomatis akan masuk ke raput digital Ya Seperti inilah pengaturan mikrotiknya Bisa kalian lihat Ini Ini IP public DST NAT Kemudian aksen Untuk IP komputer kalian Dan ini port yang digunakan Di dalam ART Ya Oke cukup sekian